dengan saudara korban? Awalnya tidak yang mulia tapi begitu sampai lampu merah pertama dari rumah cempaka itu ambil ke kiri, tidak jauh sekitar 1 kilo itu ada lampu merah dia mulai bercerita dengan saya kalau tidak salah seperti ini dia manggil saya Lek Lek, selama ini kau ada punya rasa jenuh atau tidak saya bilang gitu kan rasa jenuh yang mulia terus saya tidak terlalu menggubris kemudian setelah jalan baru saya bilang dia nanyakan, ada gak sih rasa jenuh kemudian kalau tidak salah saya jawab yang namanya bekerja pasti ada rasa jenuh, saya bilang gitu cuman saat itu saya sampaikan harus pintar-pintar mensiasati nyalek, saya bilang gitu jadi kita harus punya target hidup seperti itu tahun pertama harus bisa berbuat apa tahun selanjutnya harus berbuat apa terus saya ingat betul yang mulia ketika saya menyampaikan ya intinya kita harus punya resolusi nah di kata resolusi itu yang mulia dia mendampok tangan saya sampai handphone saya jatuh ke kaki yang mulia gitu kan nah kalau tidak salah dia sampaikan seperti ini nah itu dia saya, gue gak punya resolusi le kenapa saya bilang gitu saya agak kaget gitu kan kenapa karena dia agak kenapa gitu kan agak keras seperti itu bilang saya kenapa ya gitu kan habis itu saya lupa pembicarapan lagi yang saya ingin itu saya sempatan saya bilang makanya kamu nikah saya bilang gitu kenapa gitu kan karena kalau kita melayani pimpinan fokus kita konsentrasi kita tentu kepada pimpinan tapi untuk diri kita sendiri harus ada yang memikirkan seperti itu kurang lebih yang mulia gitu kan kemudian yosua menjawab kalau tidak salah nikah sama siapa dia bilang gitu nikah sama siapa juga le gitu kemudian saya jawab juga karena saya tahu dulu dia pernah punya kekasih itu yang di saat itu saya belum tahu namanya siapa yang di jambi itu gitu kan yang bidan itu le gitu kan enggak lah dia sampaikan seperti itu wah udah enggak gitu kan terus dia sampaikan juga makanya lah kau carikan aku cewek gitu kan yang betul terus seingat saya waktu itu juga saya bilang dikenalin kemarin enggak ada yang enggak ada yang pas gitu karena memang beberapa kali yang mulia sempat saya jodohkan juga dengan teman saya gitu ada beberapa gitu terus perbincangan selanjutnya saya sempat menasihati Almarhum Yosua gitu kalau tidak salah Joss kamu harus pinter untuk memanage keuangan gitu kan jadi jelas keuangan kamu tuh digunakan untuk apa dia hanya diam yang mulia terus saya tidak mengerti dia merespon itu ketika saya tanya besok kegiatannya apa gitu kan terus dia hanya jawab seperti ini yang mulia tidak tahu tidak tahu jangan suruh saya mikir seperti itu ya sudah terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton!